Selamat pagi dan bulan Supaya pandemi covid-19 ini Segera sirna dari muka bumi Allahumma amin Baik kita berdoa Let's pray together Finish Oke guys This today We are the study of day and month What the meanings of day and month Siapa yang tahu artinya day and month Oke Day hari dan month itu adalah bulan Nah seperti biasa Kita biasanya sudah mengetahui kosa katanya Ketika kita membiasa Sebaiknya untuk mengingat di memori kalian Di memori kita bersama Mari kita bernyanyi bersama Names of day Bisa kan? Oke hitungan ketika kita mulai ya One, two, three Sunday, Monday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday Monday to Saturday we started at school On Sunday we have a holiday Monday to Saturday we started at school On Sunday we have a holiday Oke, kalian sudah tahu belum itu setiap bahasa Inggris hari itu artinya apa? Nah, kemarin kan Pak Nur sudah memberikan catatan di foto, lewat foto kalian harus mencatatnya Dan Pak Nur tidak mau kalian cuma mencatatnya, harus hafal Vokat atau kata-kata sulit yang Pak Nur selalu memberikan itu biasanya Pak Nur selalu nilai Kalau tidak pandemi, selalu Pak Nur untuk setoran hafalan Nah, tapi kalian di rumah juga harus rajin membaca dan kalau bisa hafal Terus, untuk mengingat materi yang kedua tentang man Kan biasanya kita di pembiasaan juga ada lagunya Namanya Names of Man Nama-nama bulan, kalian masih ingat lagunya? Oke, kalau kalian masih ingat, coba kita penyanyi bersama Oke, ya Kita mulai Hitungan ketiga One, two, three January February March, April May and June Juli, Agust And September Oktober November, Desember January February March, April May and June Juli, August And September Oktober November, Desember Oke, ya Itu untuk materi kedua Kalian juga harus hafal Nama-nama dari bulan itu Ya Tapi Pak Nur minta Untuk mengingat memori kalian di catatan Supaya kalian juga bisa menghafal Dan tahu arti-artinya Nanti ini Pak Nur kita ulangi Ya Tolong nanti kita baca bersama Setelah Pak Nur mengucapkan Kalian mengulangi di rumah Melalui video ini Ya Diulangi bersama Setelah Pak Nur mengucapkan Oke Oke student Repeat after me Oke Tolong ulangi Setelah Pak Nur mengucapkan Ya Kalian berusaha mengulanginya di rumah Boleh ya Dan dihafalkan Kita mulai Day and month Hari dan bulan Names of day Nama-nama hari Sunday Minggu Monday Senin Tuesday Selasa Wednesday Rabu Thursday Kamis Friday Jumat Saturday Sabtu Week Mingguan Everyday Setiap hari Today Hari ini Tomorrow Besok Yesterday Kemarin Holiday Hari Libur Birthday Hari Ulang tahun Independence Day Hari Kemerdekaan Mother's Day Hari Ibu Hero's Day Hari Hari Pahlawan Kartini Hari Kartini Education Day Hari Pendidikan Army Hari Tentara Anniversary Hari Jadi Flag Ceremony Upacara Bendera Itu untuk Materi Yang Names Of Day Sekarang Kita lanjut Yang Kedua Names Of Man Sudah Terlihat Nggak Kalian Boleh Membaca Di Buku Catatan Kalian Kemarin Sambil Menirukan Dari Pak Nur Ini Baik Kita Mulai Names Of Man Nama Nama Bulan Januari Januari Februari Februari Maret Maret April April Mai Mei Jun Juni Juli Juli August August September 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 Oktober Oktober November November December December Before Sebelum After Sesudah Year Tahun New Year Tahun Baru Baiklah Anak-anakku Untuk selanjutnya Kita lanjut Membuka Buku paket Kalian Ya Oke Semuanya Mohon Kalian Dipersiapkan Dengan Baik Buku paket Baiknya Ya Sudah Baik Kalau sudah Please open Your book Pick Search One Ya Tolong buka Buku paket kalian Haraman 31 Dahulu Seperti ini Ya Gambarnya Atau tulisannya Tampilannya Seperti ini Oke Ya Ya Nah Kalau sudah Kita Membahas yang Tabel dulu Ini Tapi pak nur Cuman akan Membahas beberapa Nomor saja Untuk selanjutnya Silahkan kalian Belajar sendiri Di rumah Boleh kalian Isi pakai Pensil Atau kalian Tulis di Kertas Nanti bisa Diklip Di setiap Halaman Untuk jawabannya Ya Kita mulai Untuk yang Tabel Number one Ya Ini ada Tanggal tiga Maksudnya Ini tanggal tiga Terus Di bawahnya Ada nama hari Monday Apa Monday Minggu Oh Monday Adalah Senin Ya Nah Ini maksudnya Ini mengira-ngira Nah Kalian itu Meneruskan Hari selanjutnya Jika tanggal Tiga itu Monday Berarti Selanjutnya Empat dan lima Itu apa Ya Empat berarti apa Setelah Monday Apa Oke Tuesday Selasa Oke ya Kalau begitu Selanjutnya Apa Tanggal lima ini Tanggal lima ini Berarti Rabu Bahasa Inggrisnya Rabu apa Oke Wednesday Nah Ini kalau Soalnya Nanti ada di depan Nah harinya sudah diketahui Di depan dulu Kalau Di belakang Gimana Pak Contohnya Seperti nomor dua ini Ya Misal Ada tanggal 21 21 Ya Terus 22 Terus 23 Ini 23 Yang diketahui Tuesday Tuesday apa Rabu Selasa Tuesday itu Selasa Ya Jangan sampai keliru Tolong Kalian Benar-benar Dihafalkan Vokab Atau kata-kata Sulitnya Oke Ya Kalau disini Sudah diketahui Hari ketiganya Itu Tuesday Selasa Berarti Ini Sebelumnya Tanggal 22 Ini hari apa Nak Ya 22 berarti apa Sebelum Tuesday Oke Pinter Berarti Monday Ya Senin Ya Karena sebelum Selasa Pasti Senin Oke Terus Sebelumnya Senin Karena disini Tanggal 21 Belum diketahui Nama harinya Apa itu Nah Pinter Berarti Tanggal 21 Atau 21 Itu nanti Harinya Itu Sunday Ya Minggu Nah Ini jadi perurutan 21 Atau 21 Itu Sunday 22 Itu Monday 23 Itu Tuesday Begitu ya Oke Silahkan nomor 3 45 Bisa kalian kerjakan sendiri Atau Buat latihan sendiri Di rumah Oke Tapi ingat Ini bukan tugas ya Boleh kalian Oret-oret sendiri Gak apa-apa Buat kalian latihan sendiri Di rumah Terus Kita bahas Yang bawahnya What day is it Ya Hari apa Ini Ini kalian Disuruh Menerka Atau Menjawab Hari Besok Dan hari Selanjutnya Hari kemarin Maksudnya ya Contoh Pak Nur Kasih contoh Nomor 1 Pak Nur Bacakan ya Kalian simak Sendiri di buku kalian Boleh Atau kalian Nanti Bisa Men-translate Bahasa Indonesia Di sampingnya Ya boleh Oke Ini ya nak ya Pak Nur Bacakan dulu If today Is Monday If today Is Monday Artinya apa If jika Today tadi Hari ini Jika hari ini Adalah Mandi apa Senin Jika hari ini adalah Senin Tomorrow Will be Tuesday Besok Tomorrow itu besok Akan datang Hari apa Tuesday itu Selasa Ya Tomorrow will be Tuesday berarti besok Akan datang Hari Selasa Atau besoknya itu adalah Hari Selasa And yesterday Was Sunday Dan kemarin Adalah hari Berarti ini Acuannya Paling atas sendiri Monday Kemarinnya Monday itu apa Ya Sebelumnya Monday Berarti apa Minggu Bahasa Inggrisnya Sunday Oke Itu ya nak ya Silahkan boleh kalian Translate nya Di sampingnya Pake pensil Boleh Oke Sekarang nomor 2 Pak Nur Coba ya Ini Kita bahas Pelan-pelan Nomor 2 If today Is Saturday Sekali lagi If today Is Saturday Jika hari ini Adalah Sabtu Ya Tomorrow will be Bla 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 Besok Akan Datang hari Titik-titik Nah Besoknya Saturday apa nak Saturday apa Artinya Sabtu Berarti besoknya Sabtu itu Minggu Berarti ini jawabannya Tomorrow Will be Sunday Oke Pinter Sekarang Ini And yesterday Was Bla 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 Dan kemarin Adalah Titik-titik Kemarinnya itu hari apa Berarti Di hari Sebelumnya Saturday Sebelum Sabtu itu hari apa Oke Friday Oke And yesterday Was Friday Oke Kita ulangi dari atas If today Is Saturday Ya Jika hari ini Adalah Sabtu Tomorrow Will be Sunday Besok Akan datang Hari Minggu And yesterday Was Friday Oke Dan kemarin Adalah Hari Jumat Oke Nah begitu ya caranya Ini maksudnya Menerka Menerka Hari selanjutnya Dan hari kemarinnya Yang sudah diketahui Itu hari Sekarang Hari ini Itu Ya Nah Tapi intinya Dasarnya kalian harus Hafal Pengertian Atau vocabnya Dahulu nak Biar kalian nanti bisa Menebaknya Ya itu Untuk nomor Tiga Empat dan lima Silahkan Boleh Kalian Isi sendiri Di rumah Menggunakan pensil Ya Tuh Baik Selanjutnya nak Please open your book 33 Ya Silahkan buka Buku paket kalian Halaman 33 Gambarnya seperti ini nak Gambarnya seperti ini Ya Oke Ini tentang speaking Kalian boleh Membacanya sendiri Di rumah Atau Mempraktekan Percakapannya Bersama Orang tua Boleh Atau teman-teman kalian Jika dekat Ya Itu Pak Nur Bacakan dahulu Koko Kiki How old are you Artinya Kiki Berapakah umurmu Kikinya menjawab I am 10 years old Saya 10 tahun Ya Koko Bertanya lagi When is your birthday Kepankah Sudah 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 What is the month After July Hari apakah Sesudah Maaf ya Bulan apakah Sesudah Bulan Juli Oke Berarti setelah bulan Juli Apa nak A Agustus 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 Kiki menjawab The moon After July Is August Bulan setelah Juli Adalah Agustus Oke What is the month Before March Nah ini kebalikannya Kalau tadi After itu sesudah Lawannya Itu sebelum Itu before What is the month Before March Hari apa Bulan apa Sebelum bulan Maret Nah Kikinya menjawab The month Before March Is February Bulan Sebelum bulan Maret Adalah Februari Itu ya nak ya Oke Silahkan Ini nanti bisa kalian replay Bisa kalian pause Untuk mencatatnya Ya Men-transitnya Di samping-sampingnya Oke Baik Sekarang Ini 33 Halaman 33 Ini Read a lot Nah maksudnya Kalian ini Disuruh membaca Dengan benar Tapi Pak Nur minta Kalian pegang pensil Ini benar-benar Kalian translate Di bawahnya ya Oke siap New year's day Is in January New year's day Is in January Tolong Artikan di bawahnya Tahun baru Ada di Januari Ya Tahun baru Kita itu Bulannya di Januari Tahun baru Ada di Januari Oke Sekarang gambar yang kedua Picture 2 Kartini's day Is in April Kartini's day Is in April Hari Kartini Adalah Di bulan April Hari Kartini Adalah Di bulan April Oke Sekarang Picture 3 Ada gambar teman kalian Sedang menunjukkan tanggalan Ya We are In September We are In September Artinya Translate nya Kita Ada di Bulan September Kita Ada di Bulan September Sekarang Ini Selanjutnya Ada gambar Kakak-kakak Paski beraka Kalian pasti tahu Paski beraka Biasanya di bulan apa Ya Untuk memperingati apa Oke Pak Nur bacakan Independence day Is in August Independence day Is In August Hari Kemerdekaan Ada di Bulan Agustus Hari Kemerdekaan Ada di Bulan Agustus Ya Tuh Oke Selanjutnya ini Masih ada Dua gambar lagi Nak Ya Disimak Buku paket kalian Titis Birthday Is in February Titis Birthday Is in February Ulang tahun Titis Atau Ya Hari ulang tahun Titi Itu ada Di bulan Februari Ya Artinya Hari ulang tahun Titi Ada di Bulan Februari Oke Ini ada gambar Yang terakhir After May Is June After May Is June Setelah May Adalah Juni Artinya Setelah May Adalah Juni Tuh ya Nak ya Baik Setelah kalian Translate Ya Kalian Pelajari Dengan Baik Tuh Terus Untuk Selanjutnya Pak Nur Mohon Kalian Di rumah Selalu Menghafalkan Vokab Vokab Yang sudah Pak Nur Berberikan Karena Vokab Vokab Itu Menjadi Kunci Kata Agar Kalian Nanti Bisa Belajar Bahasa Inggris Ya Bisa Mengetahui Jika Ada Soal Ya Karena Kalian Sudah Hafal Dengan Arti Atau Translate Selanjutnya Itu Ya Baik Untuk Tugas Kalian Pak Nur Mohon Buka Bukumu Heleman 36 Sampai 37 36 Sampai 37 Pek 36 And 37 Oke Please Choose ABC Di Room 2 And 3 Ya Tolong Kerjakan Room 1 2 Sampai 3 Ini Jawaban Saja Jawaban Saja Ya Itu Tolong Kerjakan Jawabannya Saja Boleh Kalian Pakai Narasi Narasi Itu Maksudnya ABC Ini Misalnya C Jawabannya Friday Boleh Ya Itu Baik Kalau Kurang Tahu Nanti Silahkan Bisa Bertanya Ke orang Tua Atau Gunakan Gadget Kalian Untuk Mengartikan Karena Di aplikasi Atau Di web Itu Ada Google Translate Coba Kalian Masuk Ke Google Masuk Ke Web Browser Kalian Ketik Google Translate Nah Nanti Kalian Bisa Belajar Lewat Situ Gak Apa Itu Jika Belum Tahu Beberapa Kata Yang Artinya Itu Ya Baik Untuk Putra Putriku Kelas Tiga Mungkin Untuk Pelajaran Kita Minggu Ini Cukup Sekian Semoga Apa Yang Kita Pelajari Hari Ini Bermanfaat Ya Dan Semoga Kita Selalu Diberikan Kesehatan Dan Kebahagiaan Allahumma Amin Oke Student I Think Enough For This Listen Semoga Kalian Belajar Dengan Nyaman Tetap Semangat Di Rumah Oke Ya I Think Enough And See You Next Week Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh